Tegaskan tak ingin bertemu Dodi Sudrajat, Faisal merasa disepelekan, kini singgung rencana banding. Haji Faisal mengambil keputusan tak mau bertemu Dodi Sudrajat. Ada alasan yang membuat ayah mendiang bibi Ardiansyah berkata demikian. Keputusan Faisal ini berkaitan dengan konfliknya dengan Dodi Sudrajat yang belum terselesaikan. Tak hanya Faisal saja, istrinya, Dewi Zuhriyati juga tak ingin bertemu dengan Dodi Sudrajat. Saya kan sudah bilang beberapa kali, saya tidak mau ketemu sama dia, terus terang untuk sekarang. Dan istri saya juga nggak mau, ujar Faisal dikutip dalam kanal YouTube Selop Oncam News, Minggu, tanggal 17 April tahun 2022. Selama ini, Faisal merasa disepelekan oleh Dodi Sudrajat, pun dengan masalah yang selama ini mencuat belum diselesaikan. Karena persoalan yang selama ini membuat saya merasa terkecilkan, banyak omongan kurang tepatkan belum clear, ujar Faisal. Apabila Dodi bersedia menyelesaikan konflik, Faisal tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan besannya itu. Kalau sudah clear, ya mungkin setelah itu saya siap aja, mau makan barengan oke nggak masalah, ujar Faisal. Sebenarnya, Faisal tidak berharap lebih kepada Dodi Sudrajat. Keinginannya hanyalah berdamai dengan besannya itu. Saya sebenarnya nggak muluk-muluk ya, sejak awalkan saya pengen berdamai, bermusyawarah, ingin bermufakat, tapi banyak yang kurang tepat, ujar Faisal. Faisal ingin Dodi Sudrajat memberikan klarifikasi di depan publik terkait kebenaran yang terjadi. Siapa yang mendalilkan, dia yang menjelaskan, dia yang berbuat, dia yang bertenggung jawab, ujar Faisal. Sementara itu, Faisal belum memiliki rencana untuk menyambung silaturahmi dengan Dodi Sudrajat saat Hari Raya Idul Fitri. Ia turut menyinggung soal rencana pengajuan banding Dodi Sudrajat terhadap keputusan hak wali Galaskai. Ya kita lihat, dia menerima keputusan atau bandingkan ini belum jelas, ujar Faisal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!